Intro Welcome back Queeners Aduh Mbak, kalau tadi kita kan udah kayaknya Betul Masaknya tuh yang quite rich gitu Udah ada daging kambing Kemudian ada daging sapi Kayaknya kita perlu sesuatu untuk menetralisir semua itu Maksud soal tadi ya Ya, we need something like refreshing Kita mau bikin pancake Cuman pancake-nya of course kita bikin special Karena ini idul adha Biasanya kan kalau pancake cuma pakai maple syrup Atau pakai madu Disini kita buatkan flah Nah flahnya itu flah pisang Tadi kan kita udah bilang nih masaknya gak cuma berdua aja nih Ah ada sahabat-sahabat perempuan lainnya ya Iya ada empat Queeners yang join kita hari ini And let's say hi to them Hi Hermina Halo Mbak Hermina Halo Mbak Hermina Mbak Erzeti Wow, every Hi every Halo Mbak Farah Apa kabar Halo Mbak Erzeti Dan Mbak Ivana Hai Hai Nice to meet you Reysha Hai Reysha Halo Mbak Farah Mbak Erzeti Biasanya merumpik disini masak loh Langsung skip That's right Kita masak-masak hari ini Yuk yuk Nah yang pertama susunya itu 500 cc Mau kita masak terlebih dahulu Apa namanya ini? Ini di saucepan Di chef saucepan Iya Tuh, 500 cc Biasanya susu ini Kalau misalnya saucepannya bukan yang kualitas bagus Susunya suka kebakar Caya Iya itu karena dia bahan dasar dari saucepannya itu biasanya kurang tebel Oke Iya makanya dia suka kebakar Gula pasirnya 125 gram Mbak Yang sisanya lagi kita taruh disini Jadi setengah masuk ke susu ya Sisanya kita taruh disitu Iya Iya, perfect Dan kemudian kita tambahkan 25 gram tepung maizena Tepung maizena digabung lagi? Gabung Benar Sama dulu 5 gram tepung terigu Oke Maizena tepung terigu Oke Maizena tepung terigu Maizena tepung terigu 15 gram tepung custard Iya Oke itu diaduk dulu Oke Nah disini pisangnya kita pakai pisang yang ukurannya gak terlalu gede ya 3 biji Pisangnya bisa pakai pisang ambon atau mau pakai pisang lilin juga bisa Itu benyek Kalau istilahnya di benyek Benyek Iya di benyek Iya Mbak Farah Oh iya Sarah Wina Wina mau nanya apa? Kalau misalnya pisang ambon yang gak ada aku ganti pisang aja gak apa-apa ya Ya bisa Bisa Yang penting pisangnya harus bener-bener matang Kita masukin kesini Oke That's good Susu cairnya kita masukin sebagian Gak pelan-pelan coba Iya Itu diaduk Iya Diaduk sampai dia rata Terus kita kasih sebagian lagi Oke this is perfect Nah ini langsung kita masukin lagi kesini Iya Sambil yang bawahnya sekarang diaduk Iya Iya Tuh Nice Dan ini harus sampai mendidih Mbak Hmm Iya Sambil kita masukin pisangnya 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 Hmm 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 Good Jadi just a few drops kayak beberapa tetes Ini rasanya biasanya kuat sekali ya Terus kita aduk And there is the fluff Ya Oke So ini kita Mbak Irwina, Mbak Efrin, Mbak Ivana, sama Mbak Aresha Fluck itu udah selesai Iya Sekarang kita mau bikin apa? Sekarang kita bikin pancake-nya ya Pancake-nya Jadi ini kita sisikan terlebih dahulu Hmm Nah disini yang pertama kita lelehin dulu butter-nya ya Disini kita pakainya T-shape fry pan Ideal sekali digunakan untuk menggoreng, menumis, atau juga memanggang Ada lapisan anti lengketnya Promot proses memasak jadi lebih mudah dan nyaman So this is perfect untuk pancake itu perfect Satu sendok makan butter Kita lelehin Kita masukin bahan-bahan lainnya Tepung teribunya 100 gram Ya 100 gram Kita masukin Sama Ya telurnya satu Oh by the way Ini menteganya udah meleleh Terus Kita masukin ini dulu Oke Baking powder Baking powdernya 2 sendok teh ya Sama gula pasir Nah gula pasirnya cukup 1 sendok makan saja Itu kalo udah meleleh dimatikan ya Yang fry pannya Sama Susu Kita kasih susu cair Susu cairnya 200 cc Oke Ya jadi kita aduk Sama jangan lupa yang menteganya Sama jangan lupa yang menteganya Be careful mbak This is very hot Ini panas sekali ya Jadi Tempelan Oke Ya Tuh adonannya udah mulai disampur Hmm Hmm Pancake-nya udah siap Ini tinggal kita panasin mbak Tinggal kita bikin pancake-nya Disini kita bikinnya gak terlalu gede Jadi kurang lebih 2 sendok Hmm Satu Jadi sekali makan abis ya Wah Iya It's like Almost baby Pokoknya tunggu sampai fibernya panas Terus kalo dia atasnya sudah mulai kayak bolong-bolong Sama pinggirnya udah mulai kering Baru bisa kita balik So just wait a second Kita balik And then Angkat Ya ini kita bikin beberapa dulu mbak Oke Dua sendok ya girls Kita balik Oh ya Kalo udah Linggirnya kita Angkat Sekarang Kalo dibawah Seperti ini Yang telah pisang Jangan luka Tuh Kita Kalo telah di atasnya Terus kita taruh Satu penting di atasnya Lagi Ya bener Terus kita tumpuk-tumpuk lagi Nah sama yang Masukin lagi Ya Lagi Beautiful Pisangnya sekarang ini tinggal kita Kita Potong Potong Kita ambil kayak satu buletan gitu Kita taruh di tengah Ini kita bikin kayak hidungnya mbak Ini matanya ya Bona Tunggu 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 di sini Sama hidungnya satu Di sini Sama Kuping Kuping Potongan pisangnya Kuping Terus kita kasih Pelah lagi Lehernya Kita pake baju deh Dan mungkin kita bikin kayak hujan madu aja Ya Yeay Like Lagi hujan madu ya Nah Bagas Dimas sedis pasti seneng nih nanti dibikin anak ya di rumah ya Oh They would love this Yes Biar mereka inget Iya Yang heavynya mana Liat dong Mana Coba dong Ini dia Beautiful Yang heavy Ini lho Ya Very nice Di mana Liat dong Ini lo punya aku Good job Raisya Raisya Ini yang silk painting buat aku Yuk kita makan bareng yuk Bawa kanak-kanak sih Yeay Sedangnya Aduh aku pengen cepet-cepet pulang Ya bikinin buat si kecil Buat bikin si kecil Sama masakan tadi yang sapi sama kambing Besok aku mau lebaran sama keluarga aku Mereka pasti happy bang Of course Alright Queeners That was just an awesome day And we'll see you next week Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax